Halo, selamat datang di channel Tukang Kompor Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ayam Dan salah satunya adalah ayam yang berasal dari Indonesia Inilah dia 9 jenis ayam terbesar di dunia versi Tukang Kompor 9. Ayam Susek Ayam satu ini berasal dari Inggris, Britannia Raya Dan Susek dikenal juga sebagai varietas ayam tertua dan paling populer di negeri Inggris Ayam satu ini diperkirakan masuk ke Inggris saat kerajaan Romawi yang menginfansi kepulauan tersebut pada tahun 43 setelah Masehi Bahkan ayam satu ini dianggap memiliki kualitas daging dan telur yang baik dibandingkan dengan jenis ayam lainnya Tubuhnya yang gempal seperti ayam dari kelompok mungoloid oriental pada umumnya Dan berat badan jantan bisa saja mencapai 4,1 kg Sedangkan betinanya 3,2 kg Ayam ini memiliki beberapa perian warna seperti merah, merah bata, kuning, perak, dan totol Sedangkan yang berwarna putih sangat jarang ditemukan Ayam susek termasuk ayam duiguna yang dibudidayakan sebagai ayam pedaging dan petelur Seekor betina saja mampu menghasilkan antara 180 sampai 320 butir telur per tahun Dan lebih lucunya lagi Ayam yang berwarna terang seperti kuning dan putih Bisa menghasilkan telur lebih banyak dibandingkan dengan ayam sejenisnya Susek bisa dibilang ayam yang cukup jinak Mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan Dan cukup tangguh dengan postur tubuhnya Ayam ini sangat menyukai pekarangan yang terbuka Luas dan banyak ditumbuhi banyak rumput Dan bisa dikatakan bahwa sanya ayam satu ini tidak agresif Dan cenderung tenang apabila diketati oleh manusia tidak menghindar 8. Ayam Orpington Ayam satu ini berasal dari kota Orpington Yang terletak di wilayah Kent, Inggris Tenggara Ras ayam ini pertama kali diciptakan oleh seorang kedokteran ayam William Cook pada tahun 1886 Dengan menyilangkan varietas ayam minorka, langsan, dan plymouth rock Tujuan disilangkan agar dapat memiliki pertumbuhan yang cepat Dan produksi telur yang tinggi Ayam ini pada awalnya dinominasikan dengan warna hitam Namun seiring waktu berjalan warna lain seperti merah bata, putih, merah, dan loreng juga bermunculan Orpington termasuk golongan ras mongolid Yang memiliki postur tubuh yang besar dan bulat Dada lebar, kepala kecil, dengan jenger bilah yang kecil pula Bisa dikatakan ayam jantan mencapai 4,5 kg Sedangkan ayam betina bisa memiliki berat 3,6 kg Ayam Orpington sangat produktif Dengan jumlah telur yang berkisar 175-200 butir per tahun Bahkan ayam satu ini pernah tercatat bertelur sehingga 340 butir per tahunnya 7. Australops Adalah varietas ayam yang mulai dikembangkan di negara Australia pada tahun 1890-1900 Indukan utamanya adalah ayam Orpington Yang berasal dari koleksi ayam milik William Cook dan Joseph Partington di Inggris Ayam Orpington ini kemudian disilangkan dengan varietas Rhode Island Red RIL Untuk bisa memperoleh keturunan ayam petelur dengan produktivitas yang tinggi Bahkan pada tahun 1902, Australia mengadakan kontes ayam guna memperoleh ayam yang memiliki produksi yang tinggi Baik itu daging maupun telur Dan hasil usaha persilangan tersebut mendapatkan hasil yang positif Australops kemudian menjadi pemegang rekor sebagai ayam petelur paling produktif di dunia Dalam setahun saja terdiri dari 365 hari Seekor ayam petina Australop bisa menghasilkan telur sebanyak 364 butir Dengan hasil telur yang dihasilkan ayam petina ini bisa dikatakan dengan bertelur nyaris setiap hari Bandingkan dengan tetuanya Orpington yang hanya menghasilkan maksimal 340 butir per tahun Rhode Island dengan menghasilkan telur 312 butir per tahun Dan White Legon dengan 320 butir per tahunnya Ayam petina satu ini juga dikenal dengan pengeram dan induk yang baik Sehingga juga berpotensi dijadikan sebagai ayam pedaging Ayam Australop bisa dikatakan sebagai salah satu 9 ras ayam terbesar di dunia Yang terbaik yang pernah ada 6. Ayam Kruat Langsan Ras ayam satu ini termasuk salah satu varietas ayam tertua di negara China Ayam ini memiliki postur tubuh yang tinggi besar berbentuk U Dengan bobot berat 5 kg pada jantan dan 3,5 kg berat dari betina Nama Langsan sejatinya merupakan nama sebuah wilayah terpencil di sekitar sungai Yangse Di mana Majir F. T. Kruat mendapat beberapa pasang ayam ini Dan kemudian mengirimnya ke negara Inggris pada tahun 1872 Oleh keponakan perempuannya A. C. Kruat Kemudian ayam yang berasal dari wilayah Langsan ini Terus dipelihara dan dikembangkan hingga akhirnya berkembang luas ke seluruh dunia sampai saat ini Ayam satu ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia peternakan Yang dikarenakan menjadi salah satu indukan dari banyak varietas ayam Seperti Banner Ferders, Arpington, Marans, Jersey Giant, dan lain-lainnya Warna hitam pada ras ayam Kruat Langsan mirip dengan warna bulu ayam Sumatera Yang dilengkapi warna hijau yang mengkilap saat diterpa cahaya matahari Kruat Langsan ini memiliki kepala kecil dengan jengar bila berukuran sedang Ras varian Kruat Langsan yang dikenal ada tiga jenis warna Yaitu hitam, putih, dan abu-abu Ayam satu ini bersifat jinak dan mudah juga beradaptasi dengan lingkungannya Ayam ini dibudidayakan sebagai ayam petelur dengan produksi telur antara 140-150 butir per tahun Meskipun produksi telurnya tidak termasuk tinggi Ayam ini berpotensi dikembangkan juga sebagai ayam pedaging Dikarenakan tekstur dan rasa dagingnya dinilai sangat baik 5. Ayam Chow Chin Ras ayam satu ini berasal dari negara tirai bambu, China Dan diekspor ke negara Amerika Serikat dan Inggris Pada pertengahan abad ke-19 Ayam ini berukuran cukup besar Dengan bobot jantan bisa mencapai 5 kg dan betinanya bisa mencapai 4 kg Bisa dikatakan bahwa ayam satu ini ayam langkah yang berasal dari Tiongkok, China Yang pada awal mulanya ayam ini bernama Shanghai Chicken Namun setelah banyak dikembang biarkan di negara Eropa terutama di Inggris Sehingga ayam ini dipopularkan dengan sebutan Chow Chin Di masa lalu ayam Chow Chin ini dipelihara sebagai ayam pedaging dan petelur Namun kali ini ayam ini lebih banyak dipelihara di pekarangan rumah sebagai ayam hias atau ayam kontes Pembawaannya yang kalem membuat ras ayam satu ini sangat disukai oleh para penggemar Dan seringkali ayam Chow Chin yang jinak ini dipelihara dengan mencampurkan varitas ayam lain yang berukuran lebih kecil di pekarangan rumah 4. Ayam Pelung Ras ayam satu ini adalah galur ayam lokal asli dengan ukuran tubuh paling besar di negara Indonesia Ayam ini berasal dari salah satu desa bumi kasih, jambu dipa, songgom, dan tegal lega Walaupun secara umum ayam ini mirip dengan ayam kampung biasa Tetapi kedua unggas tersebut memiliki perbedaan Yaitu ayam pelung yang memiliki bentuk badan yang besar dan pial dan jenggar yang besar Sehingga menjadikan ciri khusus ayam pelung tersebut Koron katanya ayam ini pertama kali dipelihara oleh seorang kiai yang bernama Haji Jarkasih Atau alias Mama Acih Almarhum Ayam pelung satu ini memiliki postur tubuh yang tinggi besar sehingga 60 cm Tidak hanya itu Ayam pelung satu ini Juga memiliki ciri-ciri lain yaitu suara kokoknya panjang mengalun dan mersih Berbeda dengan ayam kampung biasa Meskipun ayam pelung berukuran besar Dia tidak cocok dijadikan sebagai ayam aduan Jenggar, pial, dan lehernya terlalu besar Sehingga dapat menjadi sasaran empuk patokan dan pukulan dari ayam aduan lawan Ayam ini juga bisa dikatakan kurang agresif dan mudah lelah 3. Ayam Jersey Giant Ras ayam Jersey Giant adalah salah satu varietas ayam terbesar di dunia Dan pertama kali muncul di wilayah New Jersey, Amerika Serikat pada abad ke-19 Ayam satu ini pertama kali dibudidayakan oleh John dan Thomas Black Dengan menyilangkan varietas ayam yang berukuran besar seperti Black Java Black Langsan, dan Black Brahma Tujuan dari penyilangan tersebut adalah untuk menciptakan ayam berdaging yang berukuran besar Dan bisa menggantikan ayam kalkun Ayam satu ini sangatlah besar dan hampir sama dengan ukuran ayam kalkun Dengan rata-rata berat badan dari ayam jantan dengan bobot 6 kg Dan ayam betinanya dengan bobot 4,5 kg Dan dengan warnanya, umumnya berwarna hitam, namun ada juga yang berwarna putih dan abu-abu Yang lebih hebatnya, telurnya berwarna coklat yang sangat besar dibandingkan dengan telur ras ayam lainnya Sebagai ayam pedaging, ras ayam satu ini tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan jenis ras ayam pedaging lainnya Kebutuhan pakannya pun lebih besar Sehingga ayam ini dinilai kurang ekonomis Jika diternakkan dalam skala yang besar Oleh karena itu, ayam ini lebih banyak dipelihara oleh keluarga petani di halaman pekarangan Saat ini populasi dari ayam ras jersi jayan kian merosot Dan hampir bisa dikatakan punah Tetapi jangan takut Karena beberapa organisasi peternak berupaya mempertahankan populasi dari ayam satu ini Dengan mengadakan berbagai ajang kontes Ayam jersi jayan dengan penampilan terbaik akan diberikan penghargaan dengan gelar juara 2. Ayam Brahma Ras ayam Brahma termasuk 9 ras ayam terbesar di dunia Ayam satu ini dikenal pertama kali di Amerika Serikat Tetapi dalam perkembangannya Asal dari ras ayam ini diperdebatkan Dan ada yang mengklaim ayam ini berasal dari negara India Dikarenakan namanya Brahma Chicken Nenek moyang dari ras ayam Brahma pertama kali diimpor dari pelabuhan Shanghai di China pada saat abad ke-19 Salah satu nenek moyang ayam ini dikenal dengan sebutan Gry Chittagong Yang berasal dari sebutan negara Bangladesh Namun kini sudah terungkap bahwa asli nenek moyang dari ras ayam satu ini berasal dari sekitar sungai Brahma Putra di negara India Ayam satu ini memiliki postur tubuh yang besar Tinggi dan tegap bahkan kepala berukuran besar dengan jegar yang berbentuk PA Bisa dikatakan rata-rata ayam Jantan ini bisa mencapai 5,5 kg Dan bobot dari ayam betina bisa mencapai 4,3 kg Tapi harus anda ketahui Kaki Brahma ditumbuhi bulu yang cukup lebat Dan memiliki beberapa varian warna yang diantaranya warna hitam Merah bata dan putih kuning Brahma bisa dipelihara sebagai ayam pedaging, petelur, dan untuk dikonteskan Ayam yang diberi nama Little John Yang berasal dari Inggris dengan tinggi 66 cm Dinobatkan sebagai ayam terbesar di dunia Termasuk varietas Brahma 1. Ayam Indio Gigante Jika didasarkan pada ukuran tinggi tubuh dan bobotnya Ayam satu ini Tidak salah lagi jika ayam Indio Gigante Dinyatakan sebagai ayam terbesar di dunia Ayam ini berpostur jangkung dengan tinggi Dapat mencapai lebih dari 1 meter Bahkan ukuran ini adalah 2 kali lipat dari ukuran rata-rata ayam pelung Yang tingginya hanya mencapai 50 cm Berat badan ayam jantan satu ini dilaporkan bisa mencapai 6-7 kg Dan ayam betinanya bisa mencapai 4-5 kg Ras ayam satu ini pertama kali dibudidayakan oleh perternak yang berasal dari negara Brazil Dengan cara menyilangkan ras ayam Malayoid dari negara India, Pakistan dengan ayam Plymouth Rocks Tujuan dari penyilangan ini agar memperoleh ayam pedaging dan petelur yang dapat tumbuh dengan cepat dengan bobot badan maksimal Ayam Indio Gigante ini memiliki warna tubuh yang sangat bervariasi Dengan warna dasar hitam yang diselingi bintik-bintik putih Bahkan warna bintik-bintik tersebut berasal dari ayam Plymouth Rock Yang dulunya menjadi salah satu nenek moyang dari ras ayam ini tersebut Demikianlah tentang 9 jenis ayam terbesar di dunia Semoga bermanfaat Dan jika Anda suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Anda juga bisa berkomentar di bawah video ini Anda juga bisa membagikan video ini kepada teman-teman Anda melalui sosial media lainnya Terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.